Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kisah Dracula versus Muhammad Al-Fatih dimana kisah ini akan membuka mata dunia tentang siapa sosok klet Dracula tersebut baik mari kita masuk ke dalam kisahnya Dracula yang kita kenal lewat film-film selalu digambarkan sebagai pria ganteng yang dikelilingi wanita cantik dan doyan menghisap darah ia juga sangat kuat dan bisa bertransformasi menjadi kelelawar untuk berburu mangsa di malam hari selama ini Dracula dianggap hanya sebagai cerita karangan saja yang didramastisir dengan kepentingan komersil namun fakta sebenarnya sosok Dracula ini sebenarnya memang ada Dracula adalah nama seorang pria yang bernama asli Platiga yang berasal dari Rumania pria ini merupakan putra dari pemimpin sebuah daerah bernama Walasia yang terletak di Rumania yang bernama Platua julukan Dracula milik Platiga sendiri berasal dari kata Draco Ae Draco adalah nama klannya dan sebutan Ae adalah prefix yang memiliki maksud yaitu putra dari nama ini kemudian diserapkan menjadi Dracula kisah Dracula banyak dipelintir termasuk dalam film Hollywood yang berjudul Dracula Antol di film tersebut sosok Mehmed II atau Muhammad Al-Fati digambarkan sangat bengis padahal menurut sejarah justru Dracula yang kejamnya luar biasa berikut adalah kisah pertempuran keduanya yang akan membuka mata dunia tentang sosok Dracula ini yang pertama yaitu Walasia dikuasai Kesultanan Turki Usmani nah pada penaklukan Konstantinopel adalah raihin prestasi besar umat Islam di masa lampau sudah berabad-abad sejak pertama kali perang merebut kota penting ini di zaman Khalifah Muawiyah di tahun 44 Hijriah dan baru pada masa Muhammad Al-Fatih kota ini berhasil dikuasai sepenuhnya di tahun sekitar 824 Hijriah penaklukan ini pun berimbah seluas hingga menyentuh daratan Eropa termasuk Walasia yang ada di Rumania menurut sejarah Walasia tidak pernah diserang namun antara kedua pemimpin yaitu Vladua dan Sultan Al-Fati sepakat untuk membuat suatu perjanjian yang intinya tempat ini masuk ke dalam kekuasaan Islam dan Walasia harus memberikan jizya atau semacam pajak yang kedua adalah perjanjian Vladua dan Sultan Al-Fati selain soal jizya, Sultan Al-Fati membuat sebuah kesepakatan cerdas agar daerah ini tidak mudah lepas atau memberontak Sultan meminta dua anak Vladua untuk dikirim ke Konstantinopel untuk belajar Islam kedua anak Vladua ini bernama Vladiga atau Dracula dan yang satunya lagi bernama Raducel Frumos kedua pemuda ini pun dikirim ke Konstantinopel dan jadi orang hebat bahkan Radu menjadi seorang muslim yang kemudian diangkat sebagai panglima perang akan tetapi Vladiga masih tetap pada agama aslinya bahkan ia semakin membenci Islam dan kesultanan Turki seperti yang didoktrinkan ayahnya sejak kecil kemudian yang ketiga yaitu rencana busuk Dracula Dracula memiliki impian suatu ketika ia akan jadi pemimpin tertinggi walasiya dan ganti menyerang Islam siapa yang menyangka jika cita-cita ini menunjukkan titik terang diceritakan bahwa jika Vladua dikudeta dan akhirnya mati untuk mengisi kekosongan pemimpin maka dikirimlah Vladiga atau Dracula untuk menggantikan posisi ayahnya sebelum hal tersebut terjadi pasukan Turki Usmani berjibaku dengan pihak pengkudeta hingga pada akhirnya berhasil ditumpas dan Dracula pun menjabat alih-alih berterima kasih Vladiga pun justru merencanakan untuk menghancurkan balik umat Islam dan kemudian yang keempat yaitu penghinaan Dracula menyebabkan kemarahan sultan nah setelah Vladiga menjabat seperti yang seharusnya sultan mengirim utusan untuk menagejizia atau pajak alih-alih dibayar Dracula justru membutuhi utusan ini dengan sangat kejam ia memaku kepala sang utusan gara-gara ia tak mau melepas surbanya berita ini pun diketahui sultan dan membuatnya khawatir kemudian sultan pun mengutus sekitar seribu orang untuk menyelesaikan masalah ini namun tak disangka kesemuanya justru berakhir tragis Dracula yang sebelumnya belajar tentang militer Islam memanfaatkan kemampuannya tersebut untuk menumpas pasukan yang dikirim sultan Muhammad al-Fatih mengerikannya semuanya dibantai dengan cara paling sadis pasukan-pasukan muslim ini ditusuk dengan kayu besar dari belakang sampai tembus ke atas kemudian akibat kekejaman ini Dracula mendapatkan sebuah julukan yaitu The Templar atau Sang Penyula yang kelima yaitu strategi sultan menaklukkan Dracula butuh serigala untuk menaklukkan serigala sultan al-Fatih yang masih sok dengan kematian seribu pasukannya merencanakan penyerangan sekali lagi untuk menumpas Dracula akhirnya dikirimlah Radu yang merupakan saudara dari flat 3 keperangan ini sangat tidak mudah namun Radu setidaknya sangat memahami daerah kelahirannya tersebut Sang Palima yang sudah muslim ini pun melakukan penyerangan ke benteng Catate Poenari yang termasuk wilayah Dracula bersembunyi tempatnya yang sangat tinggi sangat menyulikkan Radu namun pada akhirnya penyerangan ini pun berhasil Dracula kabur ke Hungaria dan berlindung di bawah ketiak pria yang sebelumnya telah melakukan kudeta dan membunuh ayahnya namun pada akhirnya kepala Dracula berhasil ditebas oleh pasukan Turki Usmani pada suatu perang kisah flat Dracula melawan Sultan Muhammad Al-Fatih berakhir dengan kemenangan Sultan Muhammad Al-Fatih anehnya Barat mendistorsi sebuah sejarah kepahlawanan ini menurut Muhammad Nuriman Ramli dalam bukunya yang berjudul Dracula vs Al-Fatih mencoba mendudukkan sejarah Dracula vs Al-Fatih dengan benar ia mengklaim karyanya itu sebagai fakta berdasarkan kajian ilmiah Dracula adalah manusia bengis dan jahat yang akhirnya mati terbunuh dalam pertempuran melawan pasukan Turki Usmani pada saat itu dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Fatih peristiwa itu terjadi pada tahun Desember 1476 di tepi Danau Senagov kepala Dracula dipenggal kemudian dibawa ke Konstantinopel untuk dipertunjukkan kepada rakyat Turki sedangkan badannya dikuburkan di biara Senagov oleh para biarawan lalu siapa sejadinya Dracula itu? nah, nama asli sebenarnya dari Fat Dracula yaitu Flat Tepes dia lahir sekitar bulan Desember 1431 Masehi di Benteng, Sikisoara, Transwania, Rumania ayahnya bernama Basarab atau dikenal dengan Flat II yang terkenal dengan sebutan Flat Dracul keanggotaannya dalam Ordo Naga dalam bahasa Rumania Dracul berarti naga sedangkan akhiran Ulea yaitu artinya anak dari dari gabungan kedua kata itu Flat Tepes dipanggil dengan nama Flat Draculia atau dalam bahasa Inggris dibaca dengan Dracula yang berarti anak dari sang naga kemudian apa saja yang telah dilakukan oleh Flat Draculia ini terhadap kaum muslimin Flat Draculia ini telah membantai kaum muslimin Dracula memiliki sebuah impian suatu ketika ia akan menjadi pemimpin tertinggi di Walasia dan ganti menyerang Islam siapa yang menyangka cita-cita ini menunjukkan titik terang diceritakan bahwa Flat Draculia 2 dikudeta dan akhirnya mati kemudian untuk mengisi kekosongan pemimpin maka dikirimlah Flat Tiga atau Dracula untuk menggantikan posisi ayahnya dari sinilah kemudian Dracula berkhianat sisa-sisa prajurit Turki yang ikut berperang bersamanya setelah disekap berhari-hari di ruang bawah tanah dalam keadaan telanjang bulat diarak oleh Dracula menuju pinggir kota dan akhirnya dieksekusi 300 ribu umat Islam menjadi korban yang dibantainya dengan sangat kejam dan tidak manusiawi ada yang dibakar hidup-hidup ada yang dipahu kepalanya dan ada yang paling kejam adalah disula disula ini yaitu seseorang yang ditusuk dari duburnya dengan kayu sebesar lengan tangan kemudian ditusuknya dari bawah hingga menuju ke atas kayu sula tersebut menembus hingga parut kekerongkongan dan menembus kepala melalui mulut lebih sadisnya lagi tidak hanya orang dewasa yang menjadi objek kekejaman penyulaan dipatia memberikan pemaparan tentang penyulaan terhadap bayi sebagai berikut bayi-bayi yang disula tak sempat menangis karena mereka kesakitan yang amat apabila ujung kayu menembus perut kecilnya tubuh-tubuh korban itu merenggang di kayu sula untuk menjemput ajalnya nah namun meskipun darah lebih kental daripada air tetapi akidah dan keyakinan dalam hati menjadi kekuatan tersendiri yang menggerakkan seseorang untuk membela saudara seiman walau harus berhadapan dengan saudara kandunya kemudian radu adik Dracula yang memang lebih alim dan rajin dari kakaknya diangkat oleh Sultan Muhammad Al-Fati sebagai panglima perang bersama 60 ribu pasukan untuk mengkisos Dracula sayangnya Dracula telah mengendus rencana ini maka untuk menyambut kedatangan pasukan Turki Usmani ia diperintahkan pasukannya untuk memburu orang Turki yang tersisa kemudian di kanan kiri jalan yang membentang sepanjang 10 km Dracula memajang mayat-mayat kaum muslimin yang ditawanya dalam keadaan telah disula mental kaum muslimin sempat goyah dengan pemandangan merikan ini akan tetapi setelah menyaksikan kegian sultan yang menunjukkan diwasa orang mujahid semangat pasukan islam kembali bangkit dan terbarukan para tentara yang dipimpin radu berhasil mengepung benteng kue nari karena merasa terdesak istri Dracula memilih untuk bunuh diri dengan terjun dari salah satu menara benteng adapun Dracula ia melarikan diri ke Hungaria melalui lorong rahasia nah nasib selanjutnya dari Dracula adalah mati terbunuh dalam pertempuran melawan pasukan Turki yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Fati peristiwa itu terjadi pada bulan Desember 1476 di tepi Danau Senagov nah mungkin cukup sekian apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini semoga apa yang kita bahas ini bisa membuka mata kita mengenai fakta sejarah yang ada di dunia ini bila taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 kita sudah mencapai sejarah sijarah itu taufik wal Terima kasih telah menonton!